Vaksinasi COVID-19 dosis pertama sering terasa sangat melegakan. Itu pula yang dirasakan Greg Depiri di Seattle, negara bagian Washington. Greg dan seluruh keluarganya tertular virus corona. Meski empat di antara mereka telah mendapatkan suntikan vaksin Pfizer pertama sekitar seminggu sebelumnya. Mereka akhirnya semua pulih. Pengalaman serupa dirasakan seorang warga Seattle lainnya yang bersama putranya menderita COVID-19. Meski ia sendiri telah mendapatkan vaksin dosis pertama. Ahli medis mengingatkan hanya setelah dosis kedualah, vaksin aling efektif melawan virus corona. Karena perlu waktu bagi antibody untuk diaktifkan dan prosesnya tidak berlangsung instan ataupun sama pada semua orang. Ditambah lagi varian baru terus meluas dan virus hasil mutasi ini umumnya lebih cepat menular. Awal Mei, separuh lebih warga dewasa Amerika Serikat telah menerima setidaknya dosis pertama vaksin. Ahli medis selalu mengingatkan orang baru tervaksinasi penuh dua pekan setelah mendapatkan dosis kedua bila menggunakan vaksin Pfizer atau Moderna atau dosis tunggal Johnson & Johnson. Di saat COVID-19 relatif terkendali penyebarannya di Amerika Serikat, ahli medis masih mencemaskan meluasnya sejumlah varian yang saat ini tetap mengganas di berbagai negara lainnya. Termasuk varian Brazil alias P1 yang kini mengganas di Amerika Latin, lalu juga di India yang saat ini memunculkan varian sendiri yaitu varian B.1.6.1.7. Varian India ini juga ditemukan di California, salah satunya pada perempuan yang baru kembali dari India pada akhir Maret. We've only detected a handful of cases in the state, one in San Diego and a few in the Bay Area. If the Indian variant came in November or December of 2020 in California, it would be a different scenario than now because we have a lot of people protected both from natural immunity and from vaccine-induced immunity. Di India, hanya sekitar 2% rakyatnya telah tervaksinasi. AS pun membantu penanggulangan COVID dengan bantuan ahli serta bantuan alat medis termasuk tabung oksigen. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.